Singapura mencatat lonjakan tertinggi untuk kasus baru COVID-19. Dalam satu hari, Singapura mencatat 447 warganya positif COVID-19. Berarti total sampai saat ini ada 3.699 kasus di Singapura. Penambahan kasus ini kebanyakan terjadi pada pekerja migran yang tinggal di asrama. Kalau di total, sejak awal COVID-19 menyebar di Singapura, ada 1.800 kasus yang merupakan pekerja asing yang tinggal di asrama. Total ada 300.000 pekerja migran di Singapura. Peningkatan angka ini jadi indikasi kebijakan penanggulangan Singapura untuk COVID-19 untuk memperhitungkan komunitas ini. Padahal mereka terbilang rentan karena tinggal di kawasan padat penduduk. Kami sudah terhubung dengan warga negara Indonesia yang saat ini sedang bekerja di Singapura, Muhammad Fikri. Mas Fikri, selamat pagi. Waktu Jakarta, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Antila. Baik. Baik. Di Singapura saat ini sudah versiol lockdown ya. Bagaimana Anda menjalankan aktivitas sehari-hari, Mas Fikri? Ya, saat ini partial lockdown. Jadi sebetulnya kegiatan sehari-hari kita dilaksanakan di rumah. Nggak bisa kemana-mana. Kalau tidak, betul-betul penting. Atau ada beberapa hal yang memang boleh, tapi secara umum bekerja di rumah, hanya boleh belanja grocery ataupun misalnya beli makanan, tapi juga harus segera dibawa pulang makanan. Jadi kegiatannya semuanya harus di dalam rumah. Dan kalau pun keluar, itu wajib memakai masker. Kalau tidak, bisa kena denda sih. Oh, bisa kena denda. Tapi tidak sulit ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Mas? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebetulnya grocery dan segala macam sih masih buka. Jadi kebutuhan seperti bahan pokok untuk masak, segala macam, masih ada. Dulu memang sempat ada antaian panjang, tapi sekarang semuanya sudah aman terkendali untuk kebutuhan-kebutuhan. Jadi kita tinggal belanja aja, kemudian ya masak. Dan kalaupun misalnya mau beli makanan di restoran, ataupun di cafe, segala macam, itu juga masih ada. Walaupun tidak semuanya buka, karena mungkin jumlah customer yang datang juga tidak banyak. Kita bisa beli makan di situ, tapi tetap harus dibawa pulang. Tidak bisa kita makan di tempat. Oh, gitu. Tapi kalau soal transportasinya bagaimana? Transportasi saat ini masih ada juga, tapi memang secara frekuensi yang mungkin seperti misalnya MRT. MRT yang dulunya setiap 2 menit sekali, tapi sekarang mungkin untuk beberapa lain tertentu hanya sekian menit sekali. Jadi tidak banyak, Mbak. Oh, gitu. Tadi Mas Fikri sempat mengingatkan bahwa akan terkena denda kalau misalnya berkeliaran di luar ruangan gitu ya. Denda dalam arti apa, berapa gitu maksimal contohnya, Mas Fikri. Iya. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan masker, kemudian dilaporkan atau ketahuan, kan di sini juga banyak CCTV ya, jadi kita bohong gitu, kemana-mana pasti ada. Itu bisa kena denda 300 dolar, singap per dolar, itu sekitar 3,5 juta sampai 4 juta rupiah. Dan kalau misalnya melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan yang sama, itu bisa denda keduanya sebesar 10 ribu dolar. Jadi kayak sekitar 110 juta, 115 juta. Oh, gitu. Jadi lumayan. Wah, lumayan juga ya. Cukup tegas ya. Pemerintah di sana memperlakukan hal tersebut. Sejauh ini ada yang kena denda nggak sih, Mas? Dari berita-berita yang ada? Jadi sudah banyak kasus yang kena denda. Bahkan untuk beberapa pekerja asing seperti saya, ada beberapa kasus di mana para ekspat yang melakukan pelanggaran, itu izin kerjanya dicabut. Lalu segera dipulangkan ke negara masing-masing. Jadi ya, jangan sekali-sekali meremehkan aturannya. Wow, luar biasa harus dicontoh nih sama pemerintah kita gitu ya. Mas Fikri, apakah ada layanan khusus nih selama masa lockdown? Untuk layanan khusus sebetulnya tidak begitu ya. Karena kan kayak semacam kebutuhan pokok itu tetap ada. Supermarket masih jalan, grocery masih ada, restoran atau coffee masih buka. Jadi kita sebagai warga negara juga tinggal melakukan kegiatan seperti biasa. Tetapi memang hanya di rumah saja. Kecuali tadi kalau mau makan atau esensial sifatnya. Atau misalnya kita mau ke dokter, itu boleh keluar. Dan itu pun harus menggunakan masker. Nggak boleh nggak sama sekali. Jadi ya, layanan khusus sih nggak ada semua. Oke. Nah, Mas Fikri, apakah Mas Fikri sudah dihubungi KBRI selama masa partial lockdown berlakukan? Dihubung sih nggak ya. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia yang ada di sini, kita juga harus wajib lapor secara online. Tapi kita belum pernah sama sekali dihubungi sih. Dapat email atau apa sih, nggak ada. Tapi sejauh ini semua aman ya Mas Fikri ya? Semua kebutuhan dan lain-lain itu tidak ada yang terkendala ya? Semuanya tidak terkendala. Cuma harus tinggal di rumah saja. Dan sama sekali nggak boleh kemana-mana. Jangan kemana-mana. Tapi ini Mas Fikri, pemerintah kan memberikan stimulus ya untuk karyawan yang bekerja di Singapura. Apakah Mas Fikri menjadi salah satu yang dapat stimulus tersebut? Untuk bantuan stimulus seperti ini sebetulnya hanya untuk warga negara Singapura saja. Dan itu pun setahu saya ada beberapa kriteria sepertinya. Tapi cukup membantu sih sebetulnya. Tapi kalau buat saya sendiri sebagai warga negara asli yang ada di sini, kita tidak mendapatkan itu. Karena sebetulnya dari perusahaan juga kita tetap berjalan seperti biasa, gaji masih oke dan segala macam. Jadi ya kita nggak merasa butuh bantuan itu. Oh jadi tidak ada potongan gaji misalnya kalau di Indonesia itu kan ada beberapa perusahaan yang membelakuan hal tersebut. Berarti di Singapura tidak ada yang begitu ya Mas Fikri ya? Setahu saya sih semuanya masih berjalan normal. Memang mungkin untuk beberapa industri kali ya. Kalau industri saya kebetulan saya bekerja di bidang teknologi, semuanya masih seperti biasa. Tapi mungkin untuk beberapa industri retail, mungkin akan ada penyesuaian. Makanya ada stimulus dari pemerintah tadi. Oh gitu. Boleh diberikan gambaran nggak sih Mas Fikri? Bagaimana keadaan Singapura sekarang? Sebelum dan sesudah partial lockdown? Sebelumnya. Jadi kalau sebelum partial lockdown, kita masih bisa istilahnya hang out atau rongkrong di luar. Tapi memang ada pembatasan secara fisik. Ada physical distance ya. Jadi kayak misalnya kalau mau duduk di kafe, ada jarak-jaraknya dan itu sudah diatur. Ada tanda silang dan segala macam. Itu semuanya sangat-sangat jelas. Tapi sekarang sama sekali nggak boleh kan. Jadi ya, yaudah kalau mau ke restoran tinggal beli makan, take away, bawa pulang. Dan nggak bisa nomboran sama sekali. Dulu, itu yang pertama. Yang kedua, dulu kita yang wajib pakai masker itu hanya yang sakit. Sekarang semuanya wajib. Jadi ya, ada dua perbedaan besar itu sih. Jadi sekarang sudah sangat strik sekali. Oke, terakhir nih Mas Fikri, ada yang mau disampaikan ke keluarga di Indonesia? Wah, ya. Sebetulnya saya harusnya pulang sih ke Jakarta. Karena memang dijadwalin pulang tiap bulan lah gitu ya. Ngeliatur rumah dan segala macam. Tapi sekarang nggak bisa karena ada aturan yang sangat ketat seperti ini. Jadi mungkin harapan saya buat teman-teman dan keluarga di rumah, jaga kesehatan. Aturi, sorry. Ikuti aturan. Kemudian ya, citangan sering. Dan jangan lupa untuk cukup istirahat. Seperti itu. Atas ceritanya, semoga apa yang diberlakukan pemerintah Singapura bisa diikuti oleh pemerintah Indonesia dan apa yang sudah diikuti oleh warga di Singapura juga bisa diikuti oleh warga di Indonesia. Terima kasih Mas Fikri atas laporannya dari sana. Semoga Anda sehat.